ya semuanya kan karena kalau kita mau berhasil prosesnya akan juga panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah perkenalkan nama saya Bapak Baruno dan di samping saya istri saya Ibu Retno Esa Fitri Assalamualaikum kami adalah pemilik dari selaku usaha food bedfread yang kami namakan Taibah fried chicken ini kami dirikan atau kami mulai operasional di bulan Februari tahun 2023 tahun ini dan sampai saat ini kita sudah mengalami perkembangan yang signifikan sudah mulai dikenal oleh masyarakat untuk tempat kami memilih di Desa Geringsing Kecamatan Geringsing Kabupaten Batang lebih tepatnya di daerah Pantura Jawa Tengah untuk kisah awal kita memulai bisnis ini awal mula dari istri ya istri ini suka masak sih sebetulnya dan ini saya lihat merupakan peluang karena kami juga sudah mencoba beberapa macam tes yang di daerah sekitar tempat kami menjalankan bisnis ini di mana aja di Weleri Iya di Weleri di Weleri di Geringsing di Gendal ya di Gendal juga ya sudah kita perbandingkan lah testingnya rasanya kualitas Insya Allah bagi kami ini yang terbaik dari usaha kami saat ini dan kenapa kita berani kami ambil ke bisnis ini ini adalah bisnis yang menurut saya ayam itu suatu komoditas yang sudah umum di masyarakat dan saya lihat banyak sekali berbagai macam bertumbuh di sekeliling usaha-usaha fried chicken itu semua memiliki pasar dan semua memiliki konsumen jadi ini bukan bisnis yang artinya bukan bisnis yang mewah kalau ayam itu bisnis yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat jadi ternyata memulai bisnis food and beverage yang diperlengkapan peralatan yang dibutuhkan di dalamnya ada lagi yang tertinggal ternyata ya ya kita harus mengadakan mesin marinasi ya harus bisa marinasi sendiri bisa mesin marinasi ya ternyata kalau untuk marinasi manual itu tidak maksimal jadi harus membutuhkan mesin marinasi nah ini awalnya kita menemukan can-can itu dari Olshop ternyata begitu saya pilih alat marinasi dari Ocel ini ada distributornya di daerah Semarang dan akhirnya saya putuskan ambil yang di daerah Semarang kebetulan di can-can ini yang satu-satunya menyediakan mesin marinasi dari Ocel Alhamdulillah pertama memang sudah konsultasi dengan istri sudah siap tidak kita jalan ke bisnis food and beverage ini kalau untuk rintangan istilahnya bukan rintangan ya yang namanya kita membuka bisnis itu pasti ada ujiannya nah ujian-ujian itu pastinya berdampak sekali apalagi terutama di bidang ekonomi nah memang kalau saat ini dalam perjalanannya kita masih merawat jadi belum ada satu tahun itu belum bisa dibilang ini sudah maju Alhamdulillah kita sudah melalui 10 bulan ini ini sudah sangat luar biasa ya 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 semuanya kan karena kalau kita mau berhasil prosesnya akan juga panjang ya Alhamdulillah kita menikmati ya kita menikmati prosesnya itu jadi bisnis itu harus dirawat karena untuk menjadi besar itu pelan-pelan pasti akan diberikan ujian kalau untuk rekan-rekan yang pengen memulai bisnis seperti kami di ranah makanan pesan kami mulailah jalani dahulu bisnis tersebut biasanya sih pertanyaannya sepele ya lah modalnya dari mana gitu pertanyaan seperti itu sekarang coba mindset kita sedikit kita rubah ya jangan berafiliasi dengan modal semuanya ya modal itu uang nggak jadi kita memulai bisnis ini sebetulnya juga dari awal itu kecil sekali kita menggunakan tempat bisnis ini di rumah jadi kita tidak sewa tempat tidak mencari ruko atau gedung sendiri tapi kita mulai dari rumah dari rumah yang kita modifikasi untuk membuka sebuah warung artinya modal itu sebetulnya sudah ada dari awal apa yang kita punya itu menjadi suatu modal utama kita juga dari Taibah Fresh Chicken ini kita berjalan bersama dari saudara kami ya awal pendidikan ini ya jadi di intinya Taibah itu sebenarnya bermula dari usaha keluarga dari usaha keluarga ya gimana caranya anda memanage waktu dan tenaga untuk menikmati prosesnya itu tadi intinya jalani dulu nanti kita akan menemukan yang namanya ritme bagaimana menjalankan suatu usaha jangan berpatokan harus mempunyai modal keuangan yang besar dulu jalani dulu apa yang ada kita selefikan di level kita yang ada ujian itu akan selalu meningkat dan ujian pun juga Insya Allah akan disesuaikan untuk pemesanan kita sudah mempersiapkan dari bisa menghubungi kontak nomor telepon kami yang ada di media media sosial yang ada di Instagram ada di Facebook kita juga ada page sendiri di internet dafti page Taibah Fresh Chicken Insya Allah disitu sudah ada komplit dari menu dari nomor telepon yang bisa dihubungi tetangga-tetangga teman-teman bisa pesan lafong ke kami nanti kita kirimkan untuk sementara kita belum menggandeng apa istilahnya ojek online sementara kita belum menggandeng insya Allah rencana ada ke situ jadi sementara ini masih kita tangani sendiri dan pengiriman juga masih kita lakukan sendiri langsung dari Tebah Fresh Chicken untuk lokasi Tebah Fresh Chicken alamat lengkapnya di Jalan Raya Lama Desa Gringsing RT1 RW1 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang di Pantura Jawa Tengah atau bisa lihat di Google Map disitu masukkan saja Taibah Fresh Chicken nanti sudah ada alamat lengkap dan detail di dalamnya buat teman-teman yang ada di daerah Gringsing di daerah Kabupaten Batang di daerah Waleri Kabupaten Kendal ataupun teman-teman yang sedang melakukan perjalanan melewati si Pantura ataupun melewati jalan tol Pantura Semarang Jakarta ayo monggo mampir aja untuk menikmati mampir di Tebah Fresh Chicken ini kita mencoba memberikan kenikmatan kota dengan harga desa baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax